selamat menikmati 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 lagi diisi tanahnya ini bunda potongin daun keringnya nih biar rapi aja tanamannya ini bun buat taruh dulu ke tong sampah, nah ini tong sampah bunda ini, disitu letaknya itu bun biasanya kalau pagi jam 7 baru ditaruh di pinggir jalan, makanya itu penampungan sementara sampah bunda ya disitu ini anggreknya juga bunda pindah ini biar ada kena mataharinya disitu bun oh ya ini kan masa-masa liburan anak sekolah ya kan bun ada ini gak ada yang berlibur ke luar kota atau dirumah aja bareng keluarga gak terasa ya bun ya udah hampir di penghujung tahun 2023 semoga aja di tahun 2024 jauh lebih baik lagi ya bun ya amin ya rabbal alamin nah ini anggrek bulan bunda ini daunnya habis nih bun dimakan bekecot kesel juga sih sama bekecot kemarin tuh salah bunda juga sih naruh anggreknya di bawah gak digantung padahal daunnya itu baru muncul loh bun daun muda itu susah kalau anggrek bulan kalau nambah nambah daun lumayan lama nunggunya baru dapat satu daun itu bun ini malah hilang malah abis dimakan bekecot ini pasunya lagi nambahin tanah di pot-pot bogen pilnya itu bun soalnya banyak yang kurang tanahnya makanya diisi lagi ditambah sambil berjemur ini pantai hari pagi ya bunnya bikin sehat sebentarah bundanya jadi mandor dulu ini bun mandorin paksunya soalnya udah mandi jadi males ini ikut gaduk-gaduk tanahnya ini kalau musim penghujan bogen pilnya agak kurang berbunga ini bun dia cocoknya kalau musim panas kalau musim panas pada berbunga semua bogen pilnya cantik bun warna-warni lanjut ngelap meja yang disini bun kena embun jadi basah harus dilap langsung ke ini ke dapur bersihkan area dapur yang di belakang ini bun dan semprotin pakai sairan pencuci piring kalau udah bersih dapurnya tambah semangat juga kan bun masak-masaknya walaupun kadang-kadang habis masak kotor lagi dan dibersihkan lagi berulang setiap hari ya kan bun kadang bosan cuma mau gimana lagi ya gak betah aja bun ngeliat dapurnya kotor kalau dapurnya udah bersih tambah semangat juga kan bun masak-masaknya nah ini udah bersih area kompornya ini enak bun kalau masak sini sambil masak sambil bisa ngeliat ini ngeliat ke belakang tanaman banyak tanamannya di belakang rumah bunda ini bun udah selesai selesai bundanya mau cuci kain ininya lap yang udah kotor tadi ini bun nah ini tempat cuci piring bunda unidanya disini bun kalau yang piring-piringnya lumayan banyak cuciannya ya bunda nyuciannya disini enak sambil duduk ya bun jadi gak terlalu capek berdiri ini bunda jemur dulu kain lapnya ini lanjut bundanya mau ini bersihkan area sininya nih bun lantainya lantainya mau bunda sikat biar besi ini banyak juga tanaman bunda taruh disini nih bun biar tambah segar dapurnya walaupun dapurnya bukan dapur estetik ya kan bun ini boleh dibilang dapur jadul ini ini pasunya lewat lagi sponsor terus nih bun tapi bundanya paling suka kalau masak-masak di dapur belakang ini aja gak pengap itu bun gak terlalu panas jadi bisa ini masaknya bisa ngeliat-liat bunga juga ke belakang sambil masak gak terasa juga ya kan bun tau-taunya udah mateng aja masakannya jadi gak terlalu bosan gitu loh bun di dapur udah selesai bersih-bersih bersih-bersih lantai area cuci piringnya lanjut bundanya mau nyampu-nyampu ini lantai yang area dekat kompornya ini bun itu ada daun mie lumayan lama juga udah tanam daun mie jadi kapan-kapan kalau perlu daun mie tinggal metik aja ya kan bun udah selesai nyapunya udah bersih area dapur belakangnya senang aja bun kalau udah ngeliat bersih dapurnya nah ini penampakan dapur belakang bunda itu kan banyak tanamannya ya bun ada daun mie ada ini lidah buaya ada soka ada palem kol yang di ujung-ujung sana itu banyak anggrek itu bun yang bergantungan itu anggrek nah ini tempat perbumbuannya ini bun Alhamdulillah dapurnya udah bersih oke bun sampai disini dulu ya terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan video bunda Yunida nya hari ini wassalamualaikum sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax